Selamat malam semuanya Sudah live ya Saya pasang judul dulu Di komennya sebentar Bagaimana caranya ya Judulnya Bisnis Versus Ilmi ya Siapa yang menang Oke Kemudian saya pin Baiklah Selamat malam semuanya Selamat datang di live Get Beauty by Dr. Greg Seperti biasa Saya akan membacakan tujuan live Hari ini terlebih dahulu Yaitu yang pertama Kita akan membahas info-info Seputar masalah kecantikan Yang lagi ngetrend Kemudian memberikan pembahasan ilmiah Mengenai treatment atau produk yang beredar di masyarakat Dan yang ketiga Mensosialisasikan penggunaan produk Atau skincare yang sehat, aman, dan rasional Topik hari ini Agak sedikit meluas Jadi saya akan membahas tentang bisnis Dan konsep ilmiah Bisnis versus konsep ilmiah Siapa yang menang Ya Oke Terima kasih semuanya yang sudah bergabung Ada Cindy Mutia Ibu Emma Ada Cindy Oktoviani Terima kasih semuanya ya Jadi saya ingin cerita dulu Kan seperti di story saya Pengumuman mengenai live ini Saya tulis disitu apa ya Kalau nggak salah Bahwa Dr. Greg pernah diviralkan Untuk membungkam YLKI Wah judulnya seru ya Itu seperti teori konspirasi Kita awali dulu dengan kasus yang terjadi tahun 2015 Jadi waktu itu Status saya itu viral Status di Facebook Dan waktu itu sampai ada tiga stasiun TV yang Ada satu yang datang sampai datang ke tempat saya Dan saya diundang oleh tiga stasiun TV Oke Jadi ceritanya begini ya Jadi saya awalnya dengan kasus Bagaimana viralnya Status Facebook saya Jadi ada berita nih Tiba-tiba ada berita Entah di detik Atau entah di mana ya Pembalut Yang pembalut wanita Itu semuanya mengandung klorin Dan itu berbahaya Bisa menyebabkan kanker Hasil penelitian YLKI Dan data-datanya disitu Disebutkan merek-merek Yang sering kita pakai Sering terkenal lah Boleh sebutin misalnya L'Oreal Softec Dan lain sebagainya Dan Orang semua pada Panik Terutama ibu-ibu Wanita-wanita Pada panik Jadi wah gimana nih Bisa menyebabkan kanker Kalau pakai pembalut Nah Masa harus pakai kain lagi Seperti zaman dulu Begitu Nah Jadi YLKI Melakukan penelitian Diambilin itu Beberapa sampel Dari pembalut wanita Yang merek-merek Semua merek Dan ternyata semuanya itu Mengandung klorin Dan klorin itu adalah Suatu bahan yang Bisa menyebabkan kanker Nah Dia ambil sampel Melakukan penelitian Di Di laboratorium ya Laboratorium independen Di Seperti contohnya ada Sukovindo Dan lain sebagainya Nah Nah berita itu Saya counter Saya counter Ya Saya counter Dengan status di Facebook saya Saya bilang ini apa-apaan Seperti ini Begitu ya Terlalu mengada-ngada Karena apa? Karena klorin itu Memang ada di mana-mana Itu dipakai juga Di Air pump kita juga Pakai klorin Ya Kemudian apalagi Kolam renang juga Begitu Dan itu memang Proses Pemutihan Dari Bahan Atau bahan Seperti kertas Atau yang Bahan pembalut itu Memang harus diputihkan Dengan klorin Ada klorinasi Begitu ya Nah Setelah Diklorinasi Kemudian pasti dibersihkan Jadi kadar klorinnya Memang Sedikit Oke Jadi Segala sesuatu Yang Dilebih-lebihkan Itu Memang Tidak benar Ya Saya ambil contoh dulu Sebentar ya Sorry Nah ini ya Jadi bukan cuma pembalut Tapi tisu juga Itu dia pakai klorin Untuk memutihkan bahan Ya tisu ini Dia pakai klorinasi Sehingga Bisa jadi putih Seperti ini Begitu Tapi apakah ini berbahaya Kita hirup Kita bisa kena kanker Ya enggak Ya karena apa Karena memang Sisa residu dari klorin itu Berada di bawah nilai Yang tidak berbahaya Dan segala sesuatu Yang Apa Berlebihan itu memang Pasti berbahaya Jadi jangan sampai Jadi jangan sampai Oleh karena penelitian Pada hewan coba Klorin Mungkin Dimasukkan Natrium hipoklorid Pada tikus Ya Disuntikan Atau diolesin Dan kemudian Terjadi kanker kulit Ya itu wajar Kenapa? Karena dosisnya tinggi Begitu Tapi kalau Pada dosis yang wajar Itu tentunya tidak Bahkan Klorin sendiri Dipakai untuk Antibakteri Ya Antivirus Antibakteri Nah Ternyata Ada sesuatu Dibalik Tahun 2015 itu ya Dibalik berita heboh itu Ya Memang sih Ada tisu Yang Ini tidak putih ya Nah ini Ini mungkin Dia sebut organik Jadi tidak Dilakukan proses Pemutihan Atau klorinasi Nah ternyata Pada saat itu Ada Satu produk Multi level Ya Multi level Sebut aja A Produk A Dia jualan Produk pembalut Organik Jadi warnanya Bukan putih Gitu ya Coba kalau Ibu-ibu lihat Pembalut ibu Warnanya putih Apa Apa-apa Coklat Begini ya Oke Nah Dia jual Pembalut Organik Nah ternyata Dari bahan Organik Seperti itu ya Ternyata Ada Isu Jadi orang Yang melempar Isu penelitian Bahwa klorin itu Bisa menyebabkan Kanker Dan dilakukan Oleh YLKI Penelitian Bahwa Pembalut itu Yang merek-merek Terkenal itu Ternyata Dilakukan Klorinasi Dan masih ada Residu Klorin disitu Begitu ya Nah Nah Oleh sebab itu Terjadi Kepanikan Ya Kepanikan Padahal sebetulnya Itu Enggak benar Ya Jadi Kertas Tisu Atau Pembalut Yang dilakukan Klorinasi Sampai warnanya putih Itu Masih dalam Batas normal Tidak menyebabkan Kanker Ya Begitu Nah Jadi status saya itu Diviralkan Oleh siapa Oleh Pemegang modal Oleh penguasa Begitu ya Jadi Wah gak mau dong Ini perusahaan besar Masa harus ngikutin Si Si anak 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 Ingusan ini Pengusaha multilevel Yang baru jualan Produk A Yang jualan Pembalut Dengan model Seperti ini Begitu Ya kan Akhirnya Status saya Diviralkan Viral Akhirnya saya dipanggil Oleh banyak Stasiun Televisi Juga Situs-situs Internet Juga banyak Mengutip Status saya Begitu ya Nah Siapa saja Stasiun TV Yang waktu itu Memanggil saya Ada RCTI Trans Ada INews Ada MNC Gitu Nah Media pun Itu dikuasai Juga Baik oleh Yang pro Pemerintah Dan yang oposisi Jadi Saya diundang Oleh dua-duanya nih Yang pertama Saya diundang oleh RCTI Di trending topic Waktu itu sama Adinda ya Nah Kebetulan saya Waktu itu Gak ada oposisinya Jadi waktu itu Saya sama Wakil dari Dirjen Kemenkes Jadi kita bahas Bahwa memang itu YLKI itu Mengada-ngada Jadi masalah Softech harus Organik itu Mengada-ngada Gitu ya Jadi kita Jelaskan disitu Beberkan bahwa Memang Segala sesuatu Yang dalam Kandungan dalam Batas normal Itu Gak apa-apa Begitu ya Tapi kalau Kita tiba-tiba Ketakutan oleh Suatu penelitian Yang Diujikan di Hewan coba Dengan dosis yang Gak sesuai Itu Gak bener Begitu ya Nah itu yang Pro Begitu ya Kemudian ada yang Oposisi juga Saya diundang Dan disitu Kelihatan bedanya Jelas Ada Ada orang YLKI nya Juga Dan saya Membibayarkan Fakta sama Sesuai Seperti yang Apa saya Ungkapkan Begitu ya Tapi Kelihatan banget Bahwa Stasiun TV Tersebut Oposisi Jadi Saya dipotong Pembicaraan saya Sering dipotong Sering gak dikasih Kesempatan Seperti itu Nah itu ceritanya Begitu ya Nah Jadi Ternyata Jadi Akhirnya siapa sih Pemenangnya Pemenangnya itu adalah Penguasa Kapital besar Begitu Akhirnya Ya Sekarang Tisu Pembalut Semuanya tetap Warnanya putih kan Ya Tetap dilakukan Klorinasi Begitu Nah Ini Saya awali memang Topik Kali ini Dengan kasus saya Jadi saya itu viral Bisa masuk TV Bukan karena saya sendiri Tapi karena memang Ada Yang memviralkan Ada penguasa Ada pemegang kapital Yang Menggunakan saya Ya Menggunakan pikiran saya Untuk Menghabisi lawan Begitu Lawan bisnis Dalam hal ini Ya Begitulah ceritanya Ya Jadi Di sini Saya mau Katakan bahwa Media Berpihak Pada Pemegang Kapital Media itu Berpihak Kepada Dimana Uang bisa Mengalir Terima Gitu ya Jadi saya sudah Mengalami Bagaimana Bisa Diviralkan oleh Penguasa Begitu ya Nah Kembali lagi Ke misi dari Get Beauty Misi dari saya sendiri Dr. Greg Yaitu Memberantas Pseudoscience Karena Banyak hal-hal Yang Yang sebetulnya Menggelitik Otak saya Pikiran saya Sehingga saya Harus Mengkritisi Beberapa hal Yang Ada di Lapangan Beberapa hal Yang terjadi Di dunia Terutama Masalah Kesehatan Ya Jadi saya Sendiri Pernah punya Konsep Dan ditawari Dokter Ada konsep Enggak Yang bisa Diajukan Untuk acara Televisi Begitu Oke Saya bikin Proposalnya Saya bikin Konsep Acaranya Nah Tapi sayangnya Ditolak Kenapa Ditolak Karena Kontraproduktif Jadi sekali lagi Media itu Berkawan dengan Uang Begitu Jadi kalau Sampai Pemikiran Kita Otak Kita Karya Kita Bertentangan Tidak Menghasilkan Uang Itu Pasti Ditolak Begitu Nah Acara Dokter Oz Itu Rame Karena Dia bisa Menjual Bisa menjual Banyak produk Sebetulnya acara Tersebut Itu Di Dokter Oz Sendiri Sering mengalami Ditegur Oleh Perhimpunan Karena Banyak Menjual Pseudoscience Nah Saya ingin Bikin Bikin suatu Konsep Untuk Berantas Pseudoscience Dan ini Bertentangan Dengan Acara-acara Yang model Seperti itu Acara Seperti Talkshow Tentang Kasiat Batu Gyok Kasiat Kaca Atau Macem-macem lah Ada Jam tangan Atau Kalung Atau Apa Yang berkasiat Untuk Kesehatan Nah Itu Kita Mau Bahas Dari Sisi Ilmiah Dan Kita Bikin Saya Ajukan Konsep Untuk Berantas Pseudoscience Dan itu Ditolak Kenapa Kalau Sampai Acara Saya Muncul Otomatis Otomatis Bertentangan Dengan Acara-acara Yang bisa Jualan Jualan Batu Gyok Jualan Air Macem-macem lah Begitu ya Dia Dia Nggak bisa Beriklan Lagi Ya Atau Istilahnya Kontraproduktif Nah Hal ini Yang memang Kenapa Kenapa Konsep Yang namanya Konsep Ilmiah Itu Agak Susah Diterima Di Dunia Bisnis Begitu Begitulah Nah Sebetulnya Kalau Saya Boleh Cerita Sedikit Jadi setelah Saya diviralkan Masuk beberapa Stasiun TV Itu Tiba-tiba Get Beauty Disidak oleh Bepom Memang ada Persaingan Bisnis ya Ada yang Nggak suka Pasti Jadi Tiba-tiba Saya juga Nggak tahu Saya nggak bisa Menyebutkan Sebab Akibatnya Begitu ya Jadi Disidak oleh Bepom Pusat Kemudian Dilakukan Audit Nah Saya juga Heran ini Audit DIP Tapi Perusahaan Maclonnya Nggak Diaudit Cuma Cuma Dikita Doang Begitu Nah Selesai Saya Selesaikan Semua Masalah Nggak ada Masalah Apa-apa Hanya Masalah Sedikit Masalah Administratif Kemudian Orang Pihaknya Sana Ngasih Tahu Memang Bapak Kalau Mau ada Yang dilaporin Laporin Aja Begitu Jadi Memang Ini Kasus Penyidakan Itu Berdasarkan Laporan Begitu Jadi Ada yang Nggak suka Sama Kita Dia Laporin Kita Bisa Disidap Begitu Oke Jadi Konsep Dari Get Beauty Konsep Dari saya Bisnis itu Boleh Hiperbolisme Boleh Jualan Dengan Nilai jual Yang lebih tinggi Dari nilai Manfaat Asal Tidak Merugikan Kesehatan Atau Nyawa Begitu Nah Sekarang kan Ini saya Sedang Lagi Gencar Gencarnya Gencar Gencarnya Mengkampanyekan Skincare Yang sehat Kemudian Menggunakan Suplemen Atau Produk-produk Kesehatan Dengan Benar Dengan Aman Dan Dengan Rasional Karena Kalau misalnya Produk dekoratif Atau Produk-produk Skincare Yang sekedar Ya Hiperbolisme Itu Tidak apa-apa Tapi Kalau Sampai Pada Produk Injeksi Atau Suntik-suntikan Tadi Ada Barusan Teman Yang bertanya Suntik Stemsel Itu kok Dijual Dimana-mana Artis-artis Juga pada Pake Suntik Stemsel Itu Benar Enggak Sih Gitu Nah Saya katakan Kenapa Ini saya Kampanyekan Karena Itu Sudah Menyangkut Kesehatan Dan Merugikan Kesehatan Konsumen Dan Juga Tentunya Bisa Nyawa Gitu Jadi Semua produk Stemsel Placenta Dan Lain-lain Yang katanya Untuk Kesehatan Yang katanya Untuk Kecantikan Yang disuntikan Melalui Intravena Itu semua Ilegal Gak ada Yang disetujui Oleh Bepom Tapi Kenapa Ada dijual Di marketplace Di instagram Ada yang jual Di bukalapak Juga ada Nah Ya Begitulah Karena Memang Itu tadi Jadi Dimana ada uang Disitu bisa Bisnis berjalan Ada demand Ada demand Ada uang Bisa lancar Nah Satu lagi Saya katakan Bahwa Injeksi Intravena Baik itu Suntikan Maupun infus Maupun Isinya Entah mau Whitening Mau vitamin Itu tidak Boleh buat Orang sehat Jadi Segala bentuk Pemberian Melalui Intravena Itu hanya Diberikan Pada kasus Orang yang Sakit Lemah Yang tidak Bisa Diberikan Obat Atau Koreksi Secara Peroral Itu baru Dimasukkan Melalui jalur Intravena Atau Atau Infus Ya Suntik Atau infus Begitu Karena risikonya Besar Jadi Bisa Shock Anafilaktik Ya Dan bisa Menyebabkan Kematian Tentunya Nah Itu Kenapa Saya Betul-betul Mengkampanyekan Masalah Suntik Begitu Pula Waktu Saat Pandemi Ini Orang Cari Duit Itu Dari Suntik Vitamin Immune Booster Katanya Supaya Mencegah Covid Itu Ngawur Sama Sekali Nanti Tidak Mati Karena Covid Tapi Mati Karena Shock Anafilaktik Atau Mungkin Ginjal Rusak Begitu Tapi Itu Dipakai Buat Bisnis Banyak Yang Mau Suntik Entah Itu Suntik Putih Suntik Vitamin Ya Memang Manusia Itu Pingin Yang Sensasional Begitu Nah Oleh sebab Itu Saya Betul-betul Mengedukasi Supaya Kita Semua Betul-betul Paham Mengerti Mana Tindakan Yang Benar Mana Yang Salah Begitu Ya Oke Ada Yang Bertanya Dok Kenapa Si Produk-produk Tersebut Masih Beredar Malah Ada Di Iklan Berbayar Instagram Obat Suntik Obat Whitening Dibilang 2-3 Kali Suntik Bisa Langsung Putih Kayak Orang Korea Begitu Kemudian Artis-artis Juga Pakai Ada Juga Yang Bilang Bedalah Bedalah Kalau Suntik Di Bidan Suntik Di Sembarang Orang Sama Di Klinik Ternama Klinik Ternama Itu Juga Pakai Ada Suntik Whitening Juga Harganya Jutaan Apa Benar Apakah Itu Aman Sama Suntik 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 Suntikan Saya Juga Pernah Ditegur Sama Teman Lu Kok Berani Banget Ngiklanin Suntik Putih Tahun 2006 2005 Itu Saya Juga Sudah Main Suntik Suntikan Dan Saya Taunya Itu Juga Bukan Dari Kuliah Ilmu Kedokteran Gak Ada Di Kurikulum Saya Dosen FKUI Dari Tahun 2000 Sampai 2012 Dan Saya juga yang ikut membuat kurikulum ilmu kedokteran 2005, kemudian kurvak 2013 juga saya ikutan gak ada itu namanya suntik putih gak ada itu yang namanya suntik vitamin untuk orang sehat begitu ya jadi jalur suntikan jalur intravena harus sesuai dengan indikasi medis, gak sembarang orang kita infus kita suntik itu gak boleh begitu ya tadi sampai mana ya nah itu klinik besar loh dok gitu ya, ada juga rumah sakit yang nawarin, eh mau gak suntik fitih kasih bonus suntik fitih itu ngawur sama sekali ya jadi beda gak sih yang murah sama yang mahal di klinik, sama aja karena saya juga tau siapa suppliernya metrepnya juga saya kenal dan kita juga ngobrol dan suppliernya ada yang ketangkep polisi HPnya disita juga saya tau begitu ya jadi itu cuma main kucing-kucingan aja nanti saya cerita satu lagi ya masalah pengaduan Bepom saya mau cerita apa lagi gitu ya nah itu juga jadi ya itu si profesor itu si dokter itu yang terkenal itu yang rame itu itu belinya juga dari sama saya juga gitu dia sekali suntik 5 juta padahal harganya cuma 70 ribu gitu ya ya seperti itu itu namanya bisnis terima kasih yang sudah join ini saya belum bisa lihat siapa yang ikut terima kasih banget Amel Ibu Ema Ibu Ice Ibu Anissa ini Ibu Alia ya Dr. Susan dia Ibu Feli Fang ya terima kasih Reiki terima kasih semua yang sudah join ya oke begitu ya jadi ini hal yang sensitif sebetulnya tapi kenapa sih gak pernah diangkat gak pernah diangkat oleh media oleh ya kalau orang pendidikan itu kebanyakan kebanyakan diem ya orang yang di pendidikan fakultas segala didikti segala itu gak gak ada suaranya gak ada yang memviralkan ya karena apa karena gak ada duitnya begitu jadi segala sesuatu yang menghasilkan duit itu pasti bisa viral pasti bisa di 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 boosting oleh media apalagi media mainstream ya jadi kesimpulannya oh iya satu lagi ya Bepom ya oke kasus kan gila-gilaan banget ya jadi kok bisa orang awam itu jualan obat-obat suntikan di instagram pakai iklan berbayar lagi kalau di di toppad di shopee itu semua sudah sudah banyak itu ya banyak di blog akun-akun tersebut tapi masih seheranya iklan berbayar itu masih banyak yang jual suntik pemutih suntik vitamin segala nah itu kan mestinya gak boleh tapi di situs-situs internet website mereka juga masih masih pakai dan saya saya pernah melaporkan lewat email ke pengaduan Bepom saya katakan ini kok bagaimana sih obat suntik itu kan mestinya yang wewenang tenaga medis harus ada resep dokter harus di klinik harus di rumah sakit seperti itu ya kenapa bisa dijual sembarangan gitu saya bikin laporan nah apa jawabnya saya juga cc ke ibu dokter dokter peni ketua Bepom apa jawabnya 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 laporan anda akan kami proses bila satu TKP nya disebutkan harus lengkapi tempat kejadian perkara kejadiannya jam berapa siapa korbannya jumlah kerugiannya berapa begitu jadi artinya apa artinya mereka gak mau dilaporin begitu ya udah jelas-jelas kan itu melanggar aturan kita laporin mereka gak mau follow up ya gak mau follow up mau follow up bila satu itu tadi syaratnya susah banget loh kalau kayak gitu kan repot saya harus melakukan penjebakan ya harus bagaimana saya juga bingung ditanya TKP nya dimana tempat kejadian perkara jamnya jam berapa korbannya siapa kerugiannya berapa begitu ya itu sama juga bohong ya jadi memang percuma buat apa ada pengaduan Bepom oke ada yang mau bertanya mungkin gak ada ya oke apalagi ya ya jadi kesimpulannya seperti itu jadi segala sesuatu nah bisnis ya yang dimana disitu ada uang pasti dia akan memfasilitasi media besar media mainstream pasti akan memfasilitasi kalau memang itu ada sumber uang gitu ya kalau hal-hal yang kontraproduktif ya seperti seperti apa yang saya sampaikan disini yang menjadi misi saya juga itu untuk kita menggunakan produk yang aman dan rasional itu gak laku ya gak bisa dong jualan batu giok kalau isinya kotbah saya isinya ceramah saya kalau tv-nya isinya ceramah saya kamu tv itu jualan batu giok mana laku ya kemudian jualan suntik putih juga mana laku begitu ya jadi itulah inti dari live saya malam hari ini sekaligus curhatan saya semoga teman-teman sekalian bisa ikut membantu memviralkan video-video saya baik di youtube maupun di instagram di IGTV ini supaya kita tersadarkan jangan sampai kita dirugikan kesehatan kita ya karena terobsesi ingin putih kita mainan suntik putih akhirnya nanti 5 tahun ke depan kita kena gagal ginjal kronis ya atau mungkin kita mau supaya gak kena covid tapi ternyata kita syok anafilaktik masuk ICU begitu ya oke bantu saya untuk viralkan ya gak bantu juga gak apa-apa yang penting kalian sudah denger begitu ya oke terima kasih untuk live malam hari ini jadi saya usahakan untuk memberikan live setiap hari Rabu pukul 9 malam ya dan bagi yang masih belum mengikuti saya dari awal itu saya akan upload di IGTV silahkan dengarkan dari awal bila ada pertanyakan bisa DM saya atau JAPRI saya begitu ya semoga kita sehat semua sampai jumpa terima kasih untuk partisipasinya semua selamat menikmati